Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang terhormat Pada pagi yang terbahagia ini Izinkan saya untuk berbagi Sebuah tema Yang sangat sembuhana Tema yang anda semua Kita semua sangat familiar Yakni tentang Sabar Pertanyaannya adalah Mengapa di era disrupsi ini Yang diwarnai Ketidakpastian yang luar biasa Kompleksitas yang dahsyat ini Saya perlu mengajak anda untuk berbicara tentang sabar Kira-kira kenapa? Jawabannya adalah sabar dulu Dengarkan dulu beberapa kisah ini Saya ingin bercerita Tentang seorang Yang berlatar Di lereng timur Berbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Masuk Jawa Timur paling barat Sekitar pada tahun Sekitar pada tahun 1910 1908 atau 1910 Kurang lebih masa yang sama dengan berdirinya Dudu Utomo Ada seorang yatim Dari keluarga yang sangat miskin Orangnya kecil Kurus Tampak tidak berdaya Namanya Kasan Ngali Dia kemudian memutuskan Menjalani hidup untuk Ngenger Atau mengabdi Pada seorang Petani terkaya di desanya Yang menarik Dari sosok Kasan Ngali ini Dia dikenal Oleh teman-temannya Seorang yang Sangat sabar Sangat santun Pada saat yang sama Dia Bekerja yang Sangat keras Dia membantu Keluarga Petani tersebut Dia bekerja Lebih keras Dibanding dengan Para Pekerja Buruh tani yang lain Pelan-pelan-pelan Dia membangun kehidupan Dan pada akhirnya Juragannya Petani kaya tersebut Mulai memperhatikan Ini anak Kasan Ngali ini Seorang yang luar biasa Akhirnya Berbagai pekerjaan Berbagai tugas Banyak dilempar Kepada dia Seiring dengan Tanggung jawab Yang meningkat-meningkat Dia buktikan Bahwa dia Bisa memegang Amanah itu Dan dia tetap Menjadi pribadi Yang sangat sederhana Sangat sabar Sangat santun Sampai akhirnya Petani tersebut Petani kaya tersebut Melihat bahwa Ini orang luar biasa Dan tidak ada Pilihan lain bagiku Untuk mengambil Menantu Kecuali Kasan Ngali ini Akhirnya Kasan ini Diambil menantu Dan Ternyata Justru itu Awal dari sebuah Tekanan yang lebih lanjut Dia bukan siapa-siapa Dia anak orang miskin Istilah Sundanya Dia kuricak Tiba-tiba harus Masuk pada sebuah Keluarga yang terhormat Seluruh Keluarga besar Memusuhi Kecuali Mertuanya sendiri Yang dia berdekat Ini orang terbaik Maka Dia putuskanlah Dia mengajak Istrinya Yang sebenarnya Ada juragannya Untuk hijrah Sama sekali Dan dia memulailah Perjalanan Di tempat Yang sama sekali Berbeda Di tempat baru Sekitar Jombang Kertosono Itu barangkali Sekitar 150an kilo Dari kampung kecilnya Di Tawang Anom tersebut Dia Kembali Bekerja Menjadi Buruh Tani Dan dia Bekerja yang Luar biasa Tetapi pada hari-hari Yang kosong Dia Manfaatkan Waktunya Untuk kemudian Pergi ke pasar Dan disanalah Sekitar Jombang Mojokerto Kertosono Dia melihat Disini ada Sebuah kebutuhan Yang luar biasa Yakni Topi petani Caping Dan dia ingat Bahwa di Kampungku Di Tawang Anom Timur Gunung Lawu Tersebut Produksi Caping Atau topi petani Itu luar biasa Bagus Nah setelah Dia memutuskan Dia mengumpulkan Uang Dia putuskanlah Dia pulang kampung Dia Mengubah hidupnya Dia membeli Tanah sedikit Dia kerja Dan kemudian Dia Berjualan Caping Dikirim Dengan menggunakan Seperti Cikar Seperti ini Menuju Wilayah tersebut Dan tidak lama Kemudian Dia Tumbuh Menjadi Petani Terkaya Di desanya Sekaligus Menjadi pedagang Yang luar biasa Pada saat itu Dia tetap jaga Pribadinya Pribadi yang santun Yang sabar Yang Berlaku Baik Pada semua Tidak pernah Orang melihat Dia marah Sedikit pun Bahkan Kemudian Kepada para Menantunya Sekalipun Dia berbicara Dengan Kromo Inggil Dan kerjanya Kemudian Dia tidak hanya Sukses pada dirinya Sendiri Dia juga Menebar Kemuliaan Apa yang dilakukan Dari Ekonomi Tersebut Dia punya Hobi Keliling Ke pesantren Dan dia Menyumbang Pesantren Dan Alhamdulillah Dia dikaruniai Anak-anak yang Cerdas-cerdas Sekali Dan Anak-anaknya Bahkan Diincar oleh Belanda Untuk direkrut Menjadi pegawai Belanda Suatu kehormatan Yang luar biasa Sekali bagi Para petani Level petani Tetapi Mbah Kasan Menolak Aku Enggak Pengen Anakku Kerjo Kanggul Lonto Dia bahkan Kirim Anak-anaknya Untuk Ke pesantren Belajar Ke pesantren Ringkas Kata Kemudian Inilah Menunjukkan Kesabaran Yang luar biasa Kesantunan Yang luar biasa Pada akhirnya Berbuah Dan dia bisa Mengangkat Harkat Martabat Keluarganya Secara luar biasa Kisah yang lain Datang dari Jepang Settingnya Kurang lebih Pada tahun 1600 Masih Yakni Ieyasu Tokugawa Dia anak Seorang Jenderal Besar Sebenarnya Dengan Wilayah Yang sangat kuat Tetapi Tiba-tiba Muncul Seorang Jenderal Yang luar biasa Hebat Sekali Yaini Oda Nobunaga Dan Ayahnya Ditaklokan Sesuai Tradisi Jaman itu Anak Dari Musuh Diambil Dibawalah Ketempatnya Nobunaga Menjadi Sandra Si Kecil Ieyasu Tokugawa Menjadi Pribadi Yang sangat Sabar Dan Dia Menempatkan Diri Membantu Dari Lawan Ayahnya Tersebut Menjadi Tawanan Menjadi Pribadi Yang sangat Santun Dan Lama-kelamaan Akhirnya Nobunaga Orang terkuat Jepang Dalam Sejarah Jatuh hati Juga Mengambil Kemudian Tokugawa Sebagai Menantunya Dijadikan Legendera Kecil Pada Saat Yang Sama Di Jepang Di Era Nobunaga Muncul Juga General Kedua Berikutnya Yakni Hideyoshi Kalau Nobunaga General Yang Sangat Kuat Hideyoshi General Yang Sangat Cerdik Dan Tawugawa Adalah General Yang Sangat Sabar Digambarkan Bahwa Tiga-tiganya Ini Kalau Ada Burung Yang Tidak Mau Berkicau Nobunaga Selalu Berhasil Memaksa Burung Itu Berkicau Saking Hebatnya Saking Menakutkannya Nobunaga Sementara Itu Hideyoshi Yang Sangat Cerdik Selalu Mampu Membujuk Burung Itu Berkicau Sementara Tokugawa Selalu Saber Menunggu Burung Itu Berkicau Sendiri Siapa Pemenang Dari Semua Itu Sejarah Menunjukkan Yang Membangun Jepang Menata Jepang Menjadi Satu Pondasi Yang Kuat Sekali Adalah Tokugawa Dia Tidak Pernah Melawan Nobunaga Dan Pada Akhirnya Nobunaga Terakhiri Hidupnya Dengan Kematian Sendiri Begitu Juga Dan Hidiyoshi Dan Dialah Yang Kemudian Mengambil Akhir Saber Mengantarkan Mas Tokugawa Tokugawa Ketiga Adalah Orang Yang Kita Semua Sangat Cintai Yakni Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Banyak Situasi Situasi Kritis Yang Dihadapi Rasulullah Tapi beliau Sabar Sering Beliau Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Lagi Dalam Hidupnya Padahal Sudah Mengusung Misi Ilahiyah Yang Luar Biasa Tetapi Saat Itulah Beliau Menguatkan Kesabarannya Dan pada Saat Yang Sama Kemudian Allah Menurunkan Momentum Yang Tidak Pernah Rasulullah Bayangkan Tiga Kisah Ini Cukup Untuk Menunjukkan Betapa Pentingnya Sabar Dalam Kehidupan Ketika Kita Membangun Karir Ketika Kita Membangun Usaha Kita Terbiasa Dengan Kurva Sigmod Ini Pada Awalnya Kita Merintis Kemudian Masuk Growth Yang Tinggi Dan Kemudian Declining Tiga Faso Tersebut Semuanya Memerlukan Kesabaran Kita Sudah Jelas Pada TITIB Pada Faso Declining Model Utama Yang Kita Perlukan Adalah Sabar Saya Saya Pernah Membangun Satu Media Yang Luar Biasa Berat Dan Kemudian Masuk Pada Situasi Yang Diclining Saat Itu Saya Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Lagi Ketika Saya Baru Merekrut 150 Orang Karyawan Dengan Keluarganya Tentu Saja Tiba-tiba Keluarga Collapse Mudah Saya Apa Hanya Sabar Dan Ternyata Kesabaran Saya Mengantarkan Pada Sebuah Momentum Lain Media Yang Saya Bangun Kemudian Ditek Over Oleh Ijmi Saat Itu Sehingga Lahir Republika Seperti Sekarang Saya Pernah Mengalami Situasi Yang Harus Memimpin Balai Pustaka Sedang Faso Declining Mudah Saya Sabar Begitu Juga Ketika Kita Bicara Pada Saat Perintisan Berapa Tahun Dipenukan Untuk Merintis Tiga Atau Lima Tahun Kita Perlu Sangat Sabar Bahkan Pada Saat Kita Sejang Tumbuh Sangat Bagus Di Crowd Kita Kalau Kita Ingin Tidak Jatuh Ke Titik Declining Masuk Ke Kurva Kedua Kuncinya Adalah Sabar Jangan Terlalu Antusias Berhenti Sebentar Siapkan Dulu Pondasi Baru Sana Pada Akhirnya Yang kita Berikan Tekun Tekun Dan Tekun Sabar Akan Selalu Mengantarkan Kita Pada Momentum Yang Kita Tidak Pernah Duga Untuk Mendapatkan Hasil Luar Biasa Pada Waktunya Kasan Ali Alhamdulillah Kakek Saya Ieyasu Tokugawa Saya Punya Tanggal Lahir Yang Sama Dengan Tokugawa Dan Rasulullah Menjadi Inspirasi Saya Sehingga Saya Menulis Buku Khusus Tentang Beliau Dan Salah Buku Terbaik Yang Terasa Tulis Demi Waktu Kita Semua Berada Dalam Kerugian Kecuali Kita Beriman Beramas Saling Berwasiat Tentang Kebenaran Dan Tentang Sabar Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh